Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik Dan tetap bisa berbaik sangka dalam keadaan apapun Selamat datang di channel Mas Wahid Hari ini karena sudah bulan Oktober Sudah mulai Sudah mulai memasuki musim penghujan Dan saya mengingatkan karena kebetulan Saya mulai menata kendaraan Untuk dipersiapkan di musim penghujan Karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan menghadang kita di perjalanan nanti Jadi selalu benakkan ke alam bawah sadar kita Terutama sebagai pengemudi Bahwa kita itu berada di dalam kendaraan ketika melaju itu Pada sebuah keadaan yang amat sangat berbahaya Karena apapun yang terjadi kesalahan sedikit saja Itu bisa berakibat fatal Terutamanya di musim penghujan Yang kadang aspal juga ada airnya Bikin ban tidak ngegrip di aspal lagi Istilah kerennya aquaplaning Kemudian wiper kalau tidak sehat juga akan mengganggu pandangan Pembersih kaca atau washer Juga kalau tidak baik kondisinya Dan tidak tepat campuran antara sabun dengan airnya Atau kalau air saja juga tidak terlalu baik Itu juga akan mengganggu visibilitas selama bergendara Nah yang pertama yang perlu kita siapkan adalah Yang paling gampang dulu kita mesti cek wiper kita Wiper sekarang pakai apa terserah Yang penting ukurannya sama dengan ukuran bawaannya Misalnya yang kiri biasanya lebih kecil itu sekitar 14 in Yang kanan itu sekitar 16 in Atau naik turun lah Nah cara gampangnya adalah diukur saja dengan meteran Biasanya mereka sudah kasih keterangan yang jual 14 in atau 35 cm misalnya Tinggal diukur saja pakai meteran Kalau meteran yang jaman-jaman sekarang itu kan ada Inci sama cm Gampang Segampang itu Biasakan ganti sendiri Karena ganti wiper itu juga gampang Saya turunnya semua dulu ya Karena ganti wiper itu gampang Tinggal Gampang banget pokoknya Ini tinggal Ada bermacam-macam ya Ada bermacam-macam cara Cuma yang jelas Sang jelas yang bisa saya jamin Ganti wiper itu gampang Bisa dipelajari lah Ada berbagai macam Masangnya juga gampang Tinggal gitu saja lagi Masangnya gampang Gantinya gampang Itu penting Nah fungsi wiper kita tahu Wipe Tukang sapu ya Tukang sapu kaca itu penting Mohon maaf mobil modelnya kotor Karena ini Terparkir di sini Memang kalau malam kena ambun Kemudian kena debu Jadinya kotor kayak gini Tapi ini baru akan kita Siapkan juga Ngicil Saya persiapkan dulu Yang pertama adalah Wiper Nah Selain wiper Kita lompat ke ban Gak urut gak apa-apa Kita lompat ke ban Ban itu ada Apa ya Batasan pakenya Cari aja yang ada Tanda panah ke atas Sekitiga seperti ini Diurut ke sana Ini Ini kan ada tanda Sekitiga gini Banyak titiknya Ini di sini ada Di sini ada Di sini ada Diurut ke tengah sini Ini ada semacam Tanda Pembatas Begitu Kalau Permukaan ban Sudah nempel Tanda itu Itu artinya Ban harus Segera diganti Tidak peduli Mau Tahun berapa Nah ada juga Indikator harus ganti Adalah Ban itu masih tebal Bahkan ketika Tandanya ini Masih di dalam Bannya masih tebal Kalau sudah keras Itu juga ganti Gak bakal nge grip Nah keras itu Definisi seperti apa Kayak ban Tapi Keras gitu Karetnya mental Kalian pasti Bisa merasakan Ban kalau keras itu Tidak Gak enak Nah itu ganti Gak harus yang mahal Sesuaikan dengan budget Dan sesuaikan dengan Si mobil itu Tapi yang paling penting Gak harus sama adalah Profil bannya Supaya tidak Mengubah tampilannya Nah profil bannya Bagaimana memilih Profil ban Tinggal aja Ini kan ada 21545R17 Sama kalau belanja Pilih yang itu Soal merek Saya pikir semua Sama saja Memang Ada yang sangat nyaman Karena harganya juga Lumayan tinggi Gitu aja Itu ban Cara memilih ban Dan kapan harus mengganti Pertama kalau Treadwellnya tadi Atau ban sudah tipis Yang kedua Ban sudah keras Itu ya Ban ini penting Karena kalau dinilai Katakan ini harganya 900 ribu Kali 4 Sekitaran 3,6 Mahal sih Memang saya sendiri Juga kerasa Tetapi Ketika dibandingkan Dengan yang akan Terjadi setelah Atau akibat Dari ban itu Tidak baik Itu fatal banget Katakan Kenapa-napa Di tol Kok nyinggol Property tol 3,6 Sudah hilang Dan mobil kita Belum bisa keluar Hanya mengganti Saat itu Hanya mengganti Property tol Yang rusak Saya itu mahal Saya berusaha Memikirkan Berpikirnya Seperti itu Artinya Keluarkan apa yang harus Dikeluarkan Itu aja Nah Viper sudah Ban sudah Berikutnya Teman-teman Ini sepele Ini sepele Merk apapun Tidak masalah ya Viper fluid Ini sepele Tetapi Ini amat Sangat penting Kalian pernah merasa Tidak Kalau Mobil baru Itu mobil baru Wasernya kok Bagus Dibuat sekali Sapu juga Bersih Itu karena Mereka pakai Viper fluid Nah Kadang kalau Sudah setahun Atau masa pakai Viper itu Sudah habis Biasanya Kita isi air Biasa Air biasa Tidak ada Obatnya seperti ini Langsung beda Jangan kaget Karena ternyata Harus pakai Campuran Viper fluid Nah Fungsinya Kita ngasih Apa ya Air tidak mudah Menempel pada kaca Ini penting Kemudian Kaca bersih Dan bening Terutamanya Saat kita Harus bergendara Kemudian Kena Kena kotoran Atau apa Bisa langsung Disabuh dengan cepat Nah Cara pakainya Ini gampang sih Sebenarnya Cara pakainya Ini Satu liter air Itu cukup Menggunakan Tiga puluh Mililiter Ini total Ada lima ratus Mililiter Tiga puluh Mililiter Itu hanya Segini Hanya segini Ini Per satu liter Air Jadi ini Awet banget Nah Jadi caranya Biar gampang Kalian campur dulu Di botol Bekas air Mineral Jadi ukuran air Mineral Itu kan Ada yang satu Botol besar Satu setengah Itu kamu Kasih 30 Gak apa-apa Empat lima Gak apa-apa Gak harus saklek Yang 600 Mililiter Itu kasih 15 mililiter Karena saya Pernah Salah campur Itu efek Busanya Malah gak hilang Jadi kotor Nah ini Masih penuh Nah ini juga Penting Cara ngecek Di sini Kelihatan Harusnya Ini ada Setengah Ini ada Seperempat Ini habis Jadi kalau Sudah airnya Amannya Idealnya masih Di sini Ini penuh Ini masih Sampai sini Nah Biasakan ngecek Ngecek kayak gini Mau kalian perempuan Mau kalian laki-laki Jadiin Aktifitas seperti itu Kayak sebagai Apa ya Hiburan lah Katarsis Walaupun tidak semua orang Saya yakin bisa melakukannya Tapi kalau saya Bersih-bersih Itu Satu hal yang menyenangkan Nah Sebelum saya tutup Kalau Coolant segala macam Dicek sekali lagi Teman-teman Ini sudah sering saya sampaikan Coolant Ini masih Aki Tolong dicek Nah terakhir nih Saya biasa Pakai Wax Selain Sudah di coating Di auto gaya Atau di bengkel Langganan kalian Soal coating Kalaupun Enggak coating Juga enggak apa-apa Saya pakai ini Wax and wax Jadi Sampai habis Nah Maksudnya Dengan 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 Menggunakan sabun ini Kita bisa memertahankan Bodi kita itu Enggak cepat Kotor lagi Nah ini Terakhir nyuci kapan Ini sudah sangat lama Dan Efeknya Kalau kita wax Kita kasih Obat wax Atau sabun Yang ada campurannya wax Itu lumayan bisa Bertahan hingga Dua minggu Artinya enggak gampang kotor Ini soal tampilan aja sih Tapi penting juga Kalau di kaca Ini penting juga Kalau di kaca Jadi semuanya Memang tentang Visibilitas untuk Mendukung safety kita Dalam mengemudi Itu saja teman-teman Kalau di dalam sih Aman semua insyaallah Paling Saya minta cek Kelistrikan lagi Kalau kalian modif Jangan Macem-macem Pertahankan Keamanannya Minta kepada Instalator Misalnya audio Kasih seikring yang mumpuni Jangan terlalu gede Karena bakalan Kalau ada apa-apa Kebakar Seikringnya enggak putus Atau jangan terlalu kecil Karena nanti gampang putus Kayak gitu Misalnya Dalam Ada masalah sih Itu Kalau di dalam Sama lah Seperti biasa Aman Itu dulu teman-teman Video kita kali ini Cuma mengingatkan Terima kasih sudah menonton Semoga tetap ada manfaatnya Sampai jumpa di video Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton